KPU Halmahera Selatan RAKOR Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD pada Pilek 2024. KPU Halmahera Selatan menggelar rapat koordinasi RAKOR terkait Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD dan Sosialisasi Penggunaan Sistem Informasi Pencalonan, SILON, pada Pemilu 2024, Rabu, 19 April 2023. RAKOR yang berlangsung di Gedung Aula Husni Malik, Kantor KPU Halmahera Selatan, ini melibatkan jajaran pengurus partai-partai politik peserta pemilu 2024 di daerah. Ketua KPU Halmahera Selatan, M. Agus Umar mengatakan, pelaksanaan RAKOR tersebut berdasarkan PKPU No.10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPRD dan Kabupaten, Kota. Kemudian ini berdasarkan arahan KPU Provinsi Maluku Utara, bahwa pada hari ini kami harus laksanakan RAKOR pencalonan anggota DPRD, katanya saat sambutan. Kami juga berharap kepada teman-teman dari partai politik bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Intinya kita saling berbagi informasi, sambung Agus. Agus juga meminta kepada setiap jajaran pengurus partai politik peserta pemilu 2024 di Halmahera Selatan, agar bekerja sama dalam pelaksanaan pencalonan anggota DPRD. Yakni mulai dari pengajuan calon sampai pada penetapan DPT, bisa berjalan dengan aman dan lancar. Jika kemudian ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan datangi kami. Kami ready, untuk siap melayani, tandasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!